Intro Sosok ini bongkar perange artis Luna Maya yang jarang diumbar ex Ariel Noah ke publik Siapa yang tidak kenal dengan model dan artis cantik Luna Maya seperti diketahui Luna Maya merupakan mantan kekasih dari suami Syahrini Reno Barak, hubungan asmara Luna Maya dan Reno Barak terjali 5 tahun lamanya sebelum sang pengusaha tajir akhirnya melabukkan hatinya kepada Syahrini Rupanya perangi Luna Maya lah yang digadang-gadang jadi alasan Reno Barak pergi meninggalkannya dan lebih pilih menikahi penyanyi Syahrini Benarkah demikian? Dulu kisah cinta antara Reno Barak dan Syahrini berhasil mencuri perhatian publik Terlebih lagi kisah asmara mereka tidak terlepas dari sosok artis multi-talenta Luna Maya Setelah hubungan asmara Luna Maya dan Reno Barak, kiri sang mantan melabukkan hatinya pada Syahrini Mantan kekasih dari Luna Maya ini belum lama putus dari sang mantan pacar Kedekatan Syahrini dengan Reno Barak pun terkesan ditutupi Dan setelah beberapa bulan putus dari Luna Maya, Reno Barak diketahui Menikah dengan Syahrini di Jepang Pernikahan Syahrini dan Reno Barak dilangsungkan di Masjid Cami Jepang pada tanggal 27 Februari 2019 lalu Di hari yang sama terlihat pula Luna Maya meninggalkan Indonesia dan bertandang ke Tanah Suci Sampai saat ini diketahui bahwa Luna Maya tengah menjalani ibadah umroh Berbagai spekuselasi datang soal pernikahan Reno Barak dengan Syahrini Terutama alasannya lebih memilih Syahrini daripada sang mantan kekasih Luna Maya Melalui channel Youtubenya Rey Utami menyebutkan beberapa alasan Reno Barak lebih memilih Syahrini daripada Luna Maya Informasi ini didapat dari salah satu teman Rey Utami yang bekerja dengan Luna Maya Namun keluar dan memilih bekerja dengan Syahrini Tapi kok bisa Reno Barak gak jadi sama Luna Maya Usut punya usut keluarganya tidak setuju karena masa lalu videonya yang tit Selain itu aku denger-dengar dari teman yang pernah bekerja sama Luna Maya Terus pindah ke Syahrini itu karena ada perbedaan karakter Jadi kalau yang satu emosional yang satunya kalem Ujar Rey Utami dalam vlog Youtube pribadinya Jadi teman aku kerja di Luna Maya menurut pengakuannya Syahrini tuh gak pernah marah Mau gagal konser, kostum robek Dia cuma bilang ya sudah dia gak meledak beda sama sebelumnya Kalau marah sampai lempar handphone lanjutnya Rey Utami juga menyebutkan bahwa salah satu temannya yang menjadi sopir Luna Maya Pernah meninggalkan Luna Maya di pinggir jalan Karena si artis marah-marah sepanjang jalan Karena marah-marah gak jelas si sopir keluar dari mobil tinggalin Luna Maya Dan kini mantan sopir Luna Maya itu bekerja dengan Syahrini Bagaimana menurut kalian? Dulu pakai acara gagal move on Segala Luna Maya kini sadar Merasa beruntung Rino Barak pilih nikahi Syahrini Alhamdulillah Hingga kini Luna Maya masih dikait-kaitkan dengan rumah tangga Rino Barak dan Syahrini Mengingat Luna Maya dan Rino Barak sempat menjalin hubungan selama 5 tahun lamanya Sebelum akhirnya Rino Barak memutuskan Luna Maya dan memacari Syahrini Tidak lama setelah putus dari Luna Maya pada Agustus 2018 Rino Barak memutuskan untuk menikahi Syahrini Pernikahan Rino Barak dan Syahrini digelar di Masjid Chami Tokyo Jepang pada 27 Februari 2019 itu pun cukup membuat Luna Maya patah hati Hal itu terlihat dari cara Luna Maya yang menghindari pernikahan tersebut Ya, kala itu Luna Maya diketahui memilih untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Move on dari Rino Barak pun buka perkara mudah bagi Luna Maya Butuh waktu berbulan-bulan bagi Luna Maya untuk berdamai dengan masa lalu Bahkan, sejak putus dengan Rino Barak, Luna Maya belum menemukan kekasih barunya Kedati butuh waktu lama untuk move on, Luna Maya kini bersyukur lantaran tidak dinikahi oleh Rino Barak Hal itu sempat diutarakan Luna Maya saat menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi No Secret Trans TV beberapa waktu lalu Jadi, dia bukan yang terbaik untuk kamu ya, tanya Fenirus Selaku membawa acara seperti dikutip, via sajian sedap Buat saya mungkin enggak, tapi buat yang lain dia baik, kata Luna Maya Jawaban Luna Maya sontak membuat Fenirus terbelalak Luna Maya pun harus mengulangi kembali jawabannya agar lebih jelas Ya dong, kan mungkin tidak terbaik buat kita, tapi dia terbaik Dan saya mungkin juga tidak terbaik buat dia Terangnya, Fenirus pun penasaran kapan Luna Maya menjadari hal itu Kamu sadarnya kapan dia bukan yang terbaik untuk kamu, cejar Fenirus Alhamdulillah sadar ya, kata Luna Maya sambil tertawa kecil Akhirnya, Reno berani kuat tingkah Syarini di kamar Dia ranking 1 meski 5 tahun bareng Luna Maya Rumah tangga Syarini dan Reno Barak nyaris tidak pernah sepi dari sorotan publik Reno Barak Misalnya, baru-baru ini mengungkapkan peringkat bagi dirinya Menurut Reno, Syarini tetap berada di puncak teratas jika membicarakan kegiatan yang dilakukan di kamar bersamanya Sejak menikahi Syarini, Reno Barak memang dikenal semakin terbuka dari sorotan publik Meskipun seperti diketahui, ia pernah memiliki cerita cukup fenomenal dengan Luna Maya Anak pengusaha tajir Rosano Barak itu memiliki cerita tersendiri tentang Syarini Terutama ketika membandingkan Syarini dengan banyak mantan kekasihnya yang lain Bahkan menjadi sebuah alasan yang membuatnya lebih memilih Syarini Ternyata ada kebiasaan pelantun sesuatu itu yang membuat Reno Barak shock Kebiasaan ini nyatanya membuat diri Reno Barak semakin kabum dengan sang istri yang dikenal dengan kecantikannya itu Pengusaha Reno Barak membongkar kebiasaan istrinya penyanyi Syarini saat dirinya pulang kerja Ternyata hal itu tidak ditemui Reno Barak pada wanita yang pernah singgah di hatinya dulu Oleh karena itu, Reno Barak memberikan peringkat tertinggi untuk sang istri Menurut Reno Barak, Syarini memiliki kebiasaan yang membuatnya sempat tidak percaya dan kaget Kebiasaan Syarini itu diungkap Reno Barak dalam wawancara bersama Robert Haryanto Di program perspektif unggahan kanal Youtube Metro TV News Pantauan Tribun Jatim.com dari wawancara pria keturunan Jepang itu pun mengungkap Kebiasaan ibadah Syarini yang membuatnya kagum saat berumah tangga dengannya Kalau direngkingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya Ujar Reno Barak Oh ya, itu yang paling terasa dari seorang Syarini Tanya Robert Haryanto Iya, paling terasa sejak awal sih sebetulnya jawab Reno Barak Setelah menikah, Reno Barak mengaku tetap melakukan rutinitasnya Sebagai seorang pengusaha yang bekerja di kantor Saya kan biasanya pagi atau siang saya olahraga Biasanya kerja, saya ya duduk liatin angka gitu Presentasi meeting, kata Reno Barak Namun Reno Barak jadi punya pengalaman baru setelah seharian bekerja di kantor dan pulang ke rumah Reno Barak mengaku sempat terkejut lantaran kepulangannya dari kantor Disambut dengan lantunan merdu ayat suci Al-Quran yang dibaca Syarini Reno Barak yang awalnya masih belum terbiasa Sempat mencari sumber suara dan dilihatnya sang istri tengah mengaji Terus saya tiba-tiba, mana kok gak ada? Oh, ada nyempil di situ, kata Reno Barak yang membuat Syarini langsung tertawa Syarini pun langsung memberikan jawaban dari jandaan sang suami Karena kecil kali, saud Syarini Reno Barak mengaku bangga dengan kebiasaan positif Syarini saat dirinya pulang kerja That's something very good, puji Reno Barak Reno Barak mengaku sempat kaget lantaran kebiasaan baik Syarini itu sama sekali tidak pernah terbayangkan olehnya Dan membuat pernikahannya semakin harmonis Tapi mungkin out of the expectation Kayaknya, ah masa sih gitu ujar Reno Barak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.